Aduh gue kena skill counter attack Timingnya bener-bener pinter banget ini NPC Anjir Timingnya pas banget coy Aduh Iya dia tuh jago banget coy Ya jangan sampe Oh my god men Berkali-kali coy Halo guys dan selamat datang kembali di channel program sedi Dan sekarang kita akan lanjutin lagi World Truck of Game Naruto Ultimate Ninja Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam Sakura Haruno Saga Let's go Ya kita akan pake si wanita beban ini ya Tapi gue lebih suka sama Sakura yang Rambutnya pendek seperti ini Daripada yang masih rambut panjang ya Entah kenapa lebih cakep Kayak gini sih Daripada rambut panjang Oke jadi disini Battle yang pertama Itu sama seperti si Sasuke dan juga Naruto ya Pokoknya pertarungan pertama tuh Pasti melawan si Kakashi Iya kalau aku gagal Maka nanti aku Akan terpisah sama Sasuke Iya disini Masih sangat annoying ya Sakuranya Masih terlalu memikirkan Sasuke Iya bentar kita akan kasih Ultimate Junction yang pertama dulu Oh iya disini dia Ahli trap ya Pakai jebakan gitu Oh iya batu segede gaban Anjir Oke ternyata cuma dua kali ya Untuk Ultimate Jutsu yang pertama Iya disini gue akan coba pake Jutsu dulu guys Jutsu yang biasa ya Iya sini dong Kakashi tuh kebiasaannya gitu guys Dia gak mau dateng kesini ya Dia malah mau ngisi chakra Eks Iya bentar nih Jutsu nya Sakura gimana sih Oke kayak gini Anjir di injek dong Iya itu dia Oh my god Iya kamu kok jorok banget sih Kakashi Pantaknya Sakura mau ditusuk Anjir Oh my god Iya itu Jutsu keduanya ya Jutsu keduanya Kakashi kayak gitu Tadi gue sudah tunjukin Jutsu yang pertamanya Dari si Sakura Dimana dia pake Ilusi ya Di injek gitu Oh shit Huh Anjirlah Iya bentar Sini dong Kakashi Iya dan ini merupakan Jutsu yang kedua ya Yang bawah bulat Itu dia seperti itu Iya tapi ini Lumayan keren sih Dia bisa jurus ilusi gitu ya Hmm Iya ini untuk seranjak Jauh lumayan bagus sih Oke bentar Gak ada guruga ya Gue takutnya dia Mau recovery health Iya bentar kita akan coba Pake supportnya si Sasuke Iya bagus sekali Sasuke Dia pake ini ya Pake elemen api tadi ya Nice Iya kerja bagus Kamu berhasil ya Berhasil lulus dari ujian ini Oke kita akan coba lanjut Ke pertarungan selanjutnya Naruto Uzumaki Naruto Uzumaki pada pertarungan kedua Yuk come on Ya lupakan Sasuke Lebih baik kamu sama aku aja Oke Show me your ability Tunjukkan kemampuanmu Naruto Yuk come on Iya sini gue akan coba tunjukin Ultima jutsu yang kedua Bentar Iya nice Bagus sekali Iya ini Ultima jutsu yang kedua Dia pake ilusi ya Atau genjutsu Iya dan cuman dua kali guys Iya tidak ada lanjutannya lagi ya Iya sekarang kita akan coba Langsung kalen dia Aduh gak kena dong Iya gak usah Bagai ya Naruto Iya wait bentar Iya dia ngambil recovery Help dong Iya kemampuan Sasuke Iya gak kena ya Anjir Dari belakang dong Iya untung gak ada lanjutannya Oke sudah cukup ya Naruto ya Iya bentar Bersan gue dipanggil sama si Sasuke Thank you chakranya Oh ya itu kalo misalkan ada Logo kayu di bagian atas tubuhnya si Naruto Kalian jangan serang ya Karena dia akan bisa langsung Substitution gitu Hmm mampus Iya gak kena-kena ya Untuk skillnya itu Iya kampret Kampret Dia ngambilin recovery help terus Yuk sinilah Naruto Dia mau kemana sih Gak kena coy Dilompatin Terima ini jurus ilusi Hmm Iya pinter banget sih Sumpah NPCnya Pinter ngeblok lah Pinter menghindar lah Iya gak bangun-bangun dong Ayo sini Naruto Iya kita akan coba taunting dulu ya Nice Iya itu barusan lumayan lama ya Dikarenakan Naruto tadi mainnya kabur-kaburan Iya narutonya disini Malah makin suka sama si Sakura Karena sakuranya tuh kuat ya Oke kita lanjut ke battle berikutnya Pertarungan ketiga Siapa nih Oh Shikamaru Iya disini Shikamaru dia males banget ya Ketemu musuh yang cewek Iya sebenernya disini kan Shikamaru bertarung melawan si Temari ya Aduh Kenapa harus aku sih Yang bertarung melawan Para wanita ini Oke let's go Kita akan coba tunjukkan ya Bahwa wanita Itu tidak boleh diremehin Yuk sini Shikamaru Iya sekarang kita akan coba lihat Ultimate Jutsu yang ketiga ya Iya bentar Agak ribet memang untuk ngeluarin Ultimate Jutsu pada game ini Yuk sini dong Aduh gak kena Oh Shiet Iya ada Chouji ya Itu merupakan Iya itu merupakan Jutsunya si Shikamaru Wah kampret dia nge-spam Jutsu itu terus Iya gue jadi kesulitan untuk ngeluarin Ultimate Jutsu ya Iya bentar Sabar 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 Hmm gak kena Yuk sini dong Shikamaru Kalau disitu tuh gue malesnya udah Shikabuto Oh my god Ya kampret timingnya pas banget sih Hmm Oh my god Iya Iya Wait Wait Dia darahnya masih full Wah kampret sih Gak bisa diremehin ini Shikamaru Darah masih full aja dia Ngambil recovery health dong Mampus kena Ultimate Jutsu yang ketiga Oh disini Dia pake jurusnya Shikurenai Masih ada lagi Oke Iya jadi disini Ultimate Jutsu yang kedua sama yang ketiga Semuanya Pake ini ya Genjutsu ya Yaudah disini Kita kalahin si Shikamaru ya Biar gak terlalu lama Mampus akhirnya kena Wah kampret sih itu Chouji Yuk sini Wah kampret disini dia Punya ini ya Counter attack ya Skill counter attack Yuk come on Tinggal dikit lagi Nice Finally kita berhasil mengalahkan Shikamaru Ternyata dia lumayan pinter ya Aduh Malsin banget ya Yaudah lah aku menyerah Dan sekarang kita akan coba lanjut ke battle berikutnya Iya pertarungan keempat Kita akan melawan Haku Waduh ini nih Yang bikin males ya Ngelawan Haku tuh pasti Dia akan dibantu terus sama si Zabuza Yuk let's go Hmm Come on Kita akan coba pake ultimate Jutsu yang pertama lagi ya Aduh gue kena skill counter attack Timingnya bener-bener pinter banget ini NPC Iya berani-beraninya Sasuke ku diserang Hmm Atau mungkin disini gue tidak akan pake ultimate Jutsu Biar pertarungan menjadi lebih intense ya Cus Mampus Kita akan ambil beberapa senjata dulu disini Aduh 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 Mampus Mac Dan disini kalau kalian Apa namanya Cakra habis ön Trus kalian Ngincak air Itu kalian akan otomatis насung Jatoh guys Atau langsung tenggelam ya Jadi memang sangat detail Untuk game ini Anjir Timingnya pas banget cuy Gila sih ini NPCnya Wait bentar 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 Gue pengen coba ngancurin Apa tuh Ngancurin pot bunga ya Sebelum diambil sama si Ini Sama si aku Iya dia ngambil recovery health Aduh Iya dia tuh jago banget cuy Iya mampus dia jatoh Ayo sini Darnya lebih tebel dia ya Aduh gak kena lagi Ya jangan sampe Oh my god men Berkali-kali coy Iya dia Manajemen timingnya tuh Pinter banget sumpah NPC macam apa ini coy Iya wait Disini Gue akan menghentikan Si Zabuza Jangan sampe dia memberikan Recovery health ya Iya thank you Sasuke Nice Fuh gila sih gue berkali-kali Terkena counter attack Iya wanita tidak akan bisa survive Kalau dia tidak kuat ya Oke Jadi itulah dia Kita berhasil mengalahkan Haku Dan kita akan coba lanjut Ke battle berikutnya Oh my god ini pertama kali coy Kita akan melawan Zabuza ya Pertarungan kelima Bahkan di ceritanya Naruto Sama Sasuke Kita cuma Bertarung melawan si Haku ya Ini bertarung melawan si Zabuza Waduh Kenapa kok harus pada saat Pakai si Sakura ya Oh my god Tapi ini tempat ini tuh Keren banget ya Gue suka sama tempat ini Ayo let's go Berarti mungkin di pertarungan terakhir Kita akan melawan si Orochimaru Atau melawan Gara ya Tapi kemungkinan Orochimaru sih Iya tempat ini tuh besar banget Dan kalian bisa naik kesini Iya terus di background itu ada Para atasan dari si Haku ya Haku sama Zabuza Iya bentar disini Gue mungkin tidak akan terlalu sering Pake ultimate jutsu Karena Lumayan susah untuk mengaktifkannya ya Yang penting di satu video Gue sudah tunjukin Untuk ultimate jutsu Dari karakternya ya Iya disini tuh Lebih fun Kalau kita tuh pake Kombo biasa Dan juga Manfaatin Apa namanya Jutsu ya Ribet banget Kalau pake ultimate jutsu Musuhnya tuh Menghindar atau Ngeblock terus ya Iya anjir Kena si Haku Iya kenceng banget ya Oke thank you Sasuke Oke Oh iya Kampret ditahan ya Oh my god Hampir aja gue kena Ultimate jutsu Teknik ilusi Teknik ilusi Jutsu Iya wait Kita akan dikasih chakra Aduh Dia malah menghilang lagi Oke Yuk Sini dong Zabuza Oh my god Oh iya Dia malah AFK disitu Hmm oke Tinggal dikit lagi Kita mungkin akan Akhiri pake Ini ya Ultimate jutsu Ya Sekali kali ya Walaupun agak ribet Untuk ngeluarinnya Hmm Oh shit Iya hampir aja gue kena Oke Cus Mampus kena trap ya Sekali lagi Iya error Tapi dia pasti sudah mati guys Iya sudah mati Oke Jadi itu merupakan Pertarungan di Stage yang kelima ya Kita lanjut Ke Pertarungan terakhir Kayaknya sih Melawan Orochimaru ya Iya Sasuke rampage Pertarungan terakhir Lah Ngelawan Sasuke kah Oh my god Iya ini kita Melawan Sasuke nih Ngelawan Sasuke dong Iya tapi disini Bukan Sasuke yang Curse mark ya Melainkan Sasuke biasa Tapi di ceritanya tuh Sasuke nya lagi Kayak terkena seran Curse mark nya gitu Oh wait Bentar Kita akan fokus dulu guys Pertarungan terakhir disini Kita akan ambil support dulu Thank you Kakashi Kita kasih jurus ilusi Cus Mantap Hmm Gak kena dong Oh shit Oh shit Oh iya hampir aja gue kena Cutton ya Oh iya thank you Kakashi Oh dia mau ngambil pot bunga ini Oh dia mau ngambil pot bunga ini ya Nice Aduh gue kena dong Iya sip Disini Tidak ada lanjutannya Aduh Shit man Lumayan pun ter juga nih Sasuke Aduh Iya padahal tadi gue sudah bener ya Oke Sakura minta pindah tempat coy Kita akan ambil itemnya dulu Oh shit Anjir Gue jatoh dong Oh iya karena angin ya tadi ya Iya bentar 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 Gue pengen jatohin dia Iya Sasuke dia juga Minta pindah tempat Iya balik kesini lagi dong Sialan Ayo tinggal dikit lagi Yah malah yang dapet Sasuke Aduh gue dikrap dong Iya bentar sabar ya Sasuke ya Dikit lagi Come on You can do this Sakura Aduh Naruto Naruto Wait gue akan melakukan recovery health Oh gue kena serangan ular Barusan ya Kampret Kampret Ya sip Tadi gue gak sengaja gitu loh Malah terkena serangan ular Tetapi itulah dia Kita berhasil Mengalahkan Sasuke Uchiha Disini ceritanya Sasuke sudah sadar ya Dari efek curse marknya Sasuke Wah dipeluk dari belakang coy Tolong cepat bangun Tiba-tiba langsung kembali normal Ya disini memang ceritanya tuh Ya cuman sepele gitu doang ya Percakapannya tuh memang dibuat Sesimpel mungkin Yang penting tuh Sesuai sama cerita utama Di anime Ataupun di manganya ya Yang terpenting dari game ini tuh Cuman battle nya doang sih Kalau ceritanya Ya memang Banyak yang lebih bagus sekarang ya Seperti Naruto Storm series itu kan Ceritanya lebih detail Daripada yang ini Dan ya itulah dia Kita berhasil untuk Nyelesaikan skenario Dari si Sakura Dan untuk video berikutnya Kita akan masuk ke Ceritanya si Kakashi ya Kakashi Hatake Saga Oke jadi mungkin Cukup sekian dulu guys Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian semua sudah nonton Dan sampai bertemu di video berikutnya Sub indo by broth3rmax